Walaupun faktor, diablak mas? Diablak tapi jangan lihat burung lain. Gak apa-apa lagi. Gak apa-apa ya? Iya, soalnya kan kalau denger-denger kan, kalau labet faktor itu, sistemnya harus diperodong gitu kan mas ya? Iya, ada. Berarti walaupun faktor, gak semuanya harus diperodong ya mas ya? Gak semuanya burung harus diperodong. Oke baik teman-teman semuanya, sore ini saya bersama mas Kusti dan mas, ya mas? Mas Aci ya, mas Kusti ini adalah salah satu, seorang ya, seorang pencetak labet faktor di kota Pemalang. Ini saya pengen tahu nih, rawatan labet faktor itu seperti apa? Mas Kusti ya ini ya, mas mau tanya nih mas, kalau untuk labet faktor itu, perawatannya gimana sih mas? Kalau mas Kusti sendiri kan sering banget nih, mencetak labet faktor. Nah, itu bagi rahasianya mas, gimana perawatannya? Mungkin dari pagi gimana perawatannya mas? Monggo mas. Ini hanya sebentar, saya cari-cari gak mas? Bisa cari. Biasanya segera-biasanya segera-biasanya rawatan logon-logon-logon-logon-logon-logon-logon-logon-logon-logon-logon-logon-logon-logon. Terus langit, jam 8 pagi, mandi, sampai basah bulu. Tapi biasanya kalau habis mandi, lebih cemur kalau ini. Cuma diangin-anginkan aja. Sampai bener-beneran kebunuh, diangin-anginkan. Setelah tidak kering, biasanya bunyi. Habis bunyi itu, ya senang beberapa menikah. Terotong, bulu-terotong. Nama saya mainnya real bull. Tak, tak. Jadi, adanya bulu-terotong. Berarti, gak sama sekali gak kena matahari ya mas? Kalau ini enggak, ini lo mau. Kalau ini enggak mau. Enggak mau ini ya? Enggak mau apa? Enggak mau apa-apa hari. Kalau penas sedikit, langsung. Enggak mau siapa dirinya, langsung main. Kalau perpakan sih. Kalau saya lihat, makan di luar. Untuk Lomba Baginya Mulai dikencangin. Kenarisi Secukupnya Yang mengambilkan Yang mengambilkan Pengawatan hadian, Sore jam 5.00 Biasanya di luar angin-angin kak. Jam berapa mas sorenya mas? Jam 5.00 sore Angin angin kak. Terang. 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 karena biasa di bawah sering ramai orang jalan terus kalau udah kering pun kerodong lagi pemaster lang jam 9 sampe jam 10 biasanya tamas masterannya berarti malam sama malam jam 9 sampe jam 10 ya ternyata master ini berarti masteran gak ini ya mas kan ada tuh masteran yang full itu sampe pagi mungkin gitu kan tapi kalau mas Kusti sendiri satu jam aja ya biar kolomnya bisa tenang istirahat satu jam aja kayak lagu apa ya maksudnya saskia gotik oh iya mas nih ngomong-ngomong masalah birahi mas ini seringnya kan labetnya kalau faktor betina ya mas ya iya kebanyakan betina kebanyakan betina nah yang sering di yang sering kita dengarkan kalau labet itu kan birahinya cepat naik ya mas ya nah itu gimana nih mas cara ngaturnya nih mas kalau biasanya saya sendiri cuma rutin mandi aja rutin mandi nah dia kalau lagu ini dibawah sih ke lantai enggak enggak di ganteng kalau di ganteng kalau di ganteng kalau di ganteng di ganteng ini ini bonsor ya mas ya iya di ganteng di ganteng kan sini momen juga ini bulu kutat awan dapat menedurasi 5.30 tapi punya 40 bulu kutat alamilah sekarang juga 1 menitang lebih ada satu melintang tangan keluar segitu ya mas ya ya kemarin tetap keluar tempat merah di musang penjepet dan pendidikan ini cuma ngelati aja disini om karena lagi kurang kondisi kurang kondisi tapi dapet ini ya mas kopi aman ya mas ya ya lagi kopi ya lagi kopi kali ini ya lagi kopi ya Mas itu kalau pagi mandi-mandi sendiri apa kalau bagi untuk kopi biasa misalnya mandi semua biasanya sampai 2 lintang sampai 4 lintang ini tapi secara bertahap ya lihat kondisi burungnya juga sih berarti mandi ya mas tetap pagi di wajib ya mas iya pagi sama malam wajib mandi kalau saya berapa dengan bekas berapa liter mas biasanya mas padang sampai 6 lintang pada sampai 6 lintang ya itu sistemnya mandi kering-mandi apa mandi kering-mandi lagi atau 6 lintang itu terus langsung 6 lintang langsung 6 lintang nanti burungnya nggak bisa terbang lah itu kalau mandiin burung jokinya mandi dulu nggak bisa jokinya nggak ada jokinya ya mas jokinya girain girainya tinggi mas girainya tinggi ya mas Aci ya kayaknya perlu dimandiin 6 lintang juga nih kayak setengah pagi oh jadi gitu ya mas perawatan nah ini saya bingung nih mas kalau itu kan pagi mandi jam berapa tadi mas pagi mandi jam 8 pagi jam 8 pagi mandi terus nah itu kalau untuk orang yang sibuk kerja itu gimana ya mas ya kalau sistem kerja bisa diganti dikasih hariannya cukup besar isi air itu bisa ngepap oh gitu iya tapi kalau burungnya biasanya masih begini burungnya nah itu jam berapa mas kan tadi jam 8 kalau kerja kan jam 8 2 perangkat itu mas iya kalau sebelum kurangkan kerja bisa dikasih cipu pesat biasanya nanti mandi sendiri mandi sendiri ya nah kalau nggak mandi mas kalau nggak mandi ya cuci muka aja iya cuci muka aja maksudnya dia tiap lak biasanya kalau orang pekerja itu jadi tidak dia mas yang gak menunggu oh gitu walaupun faktor tiap lak mas tiap lak tapi jangan lihat burung lain iya nggak apa-apa ya iya soalnya kan kalau denger-denger kan kalau labet faktor itu sistemnya harus dikrodong gitu kan mas ya berarti walaupun faktor enggak semuanya harus di fullkrodong ya mas ya enggak semuanya burung harus di fullkrodong enggak sebab burung beda-beda ya mas beda-beda ya ada-ada yang bisa kan kota nah itu yang yang di fullkrodong itu yang karakternya seperti apa itu mas sebenarnya sih bisa aja tergantung perawatnya tergantung yang punya seperti apa kalau orang pekerja kan ya paginya gak bisa mandi karena ya lebih baik dikasih cukup itu ya sama di aplak itu aja ya jadi mandinya yaudah terserah burungnya tapi kalau malam ya wajib 6 liter juga kalau malam apa berapa liter lebih baik 2 liter aja 2 liter aja kenapa itu mas 2 liter mas 6 liter berang sampai 6 liter dingin kasihan kasihan ya dingin kayaknya fullnya gak ada yang nemenin yang punya ya lagi cobro ini ya biar istirahatnya cukup aja sih kalau malam itu malam jam berapa ya tadi kalau mati malam biasanya saya jam 8 jam 8 ya jam 9 udah keren masuk rumah lagi udah istirahat gak ada untulannya ya mas kalau ini gak ada saya main real single single ya real ya main untulnya ya ada sebagian burung yang praktek untul dan ada sebagian yang burung maunya di untul atau di single jadi tetap lihat karakter burungnya maunya di single atau mau di untul gitu ya mas siap 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 mungkin seperti itu ya mas ya terima kasih banyak atas ilmunya ini ini buat teman-teman yang pengen punya lapet faktor joss juara mungkin bisa apa ya namanya ya mengikuti ya mengikuti tips bisa dicoba tips rawatan dari mas Gus ini dan mudah-mudahan tipsnya bermanfaat buat teman-teman semuanya amin amin selamat menikmati selamat menikmati